Bertempat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terdapat masjid tertua bernama Masjid Cipto Mulyo. Selain tertua, masjid ini juga dibangun oleh Raja Kraton Surakarta, Paku Buwono X. Dan masjid ini memiliki sejumlah keunikan. Seperti apa? Berikut liputannya. Masjid Cipto Mulyo, masjid yang terdapat di Kabupaten Boyolali ini, merupakan masjid tertua di Boyolali. Masjid yang dibangun oleh Raja Kraton Surakarta ini, berlokasi di kompleks wisata religi Pengging Benyudono Boyolali, tepatnya sebelah timur Makam Punjangga Kraton. Ada sejumlah keunikan pada masjid Cipto Mulyo ini, yaitu arah kiblatnya yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Selain arah kiblatnya yang serong ke kiri, bentuk bangunan ini juga berbeda dari masjid kebanyakan. Desainnya menampilkan jawa kuno, seperti yang terlihat pada ornamen-ornamen ukirannya di ventilasi pintu masjid. Masjid ini memiliki empat kuda-kuda dan serambi masjid yang khas, semuanya terbuat dari kayu jati yang masih asli sejak dibangun. Bahkan kubah masjid memiliki arah mata angin yang masih dipertahankan. Namun saat direnovasi, kini lantai dan dindingnya sudah dilapisi marmer. Tahun masjid sekitar tahun 1905 masjid. Kalau sampai sekarang, kurang lebih 114 tahun berdirinya masjid Cipto Mulyo ini. Apa sebab dikatakan Cipto Mulyo? Diciptakan dan dibuat supaya orang-orang itu menjadi orang yang Mulyo lahir batinnya, agamanya, fitin batinnya, wal akhirah. Jadi selamat dunia, selamat akhirat. Mendapat petunjuk dari Allah SWT. Untuk bentuk bangunannya, masjid ini masih asli dan tidak boleh dirubah. Selain itu, beduk yang berada di serambi masjid juga berusia ratusan tahun bersamaan dibangunnya masjid tersebut. Masjid ini bisa menampung sekitar 500 orang saat sholat berjamaah. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.